Pemirsa naas dialami seorang pelajar di Kabupaten Oganilir yang hendak mandi dan berenang bersama temannya. Justru tenggelam hingga akhirnya ditemukan sudah meninggal dunia. M. Fahrezi, 15 tahun, pelajar di SMP Negeri di Oganilir, ditemukan tewas tenggelam di perairan rawa desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Oganilir. Kejadian itu bermula saat korban bersama kedua temannya hendak mandi dan berenang di perairan rawa desa, minggu sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Namun naas karena air diduga sangat dalam dan sangat deras, korban hanyut dan tenggelam. Meski teman korban membantu menyelamatkan, namun korban hilang hanyut terbawa derasnya arus air. Teman korban pun kemudian mencari bantuan keluarga, lalu warga menghubungi petugas BPBD dan Basarnas. Setelah pagi pukul 10.30, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia tidak jauh dari lokasi awal korban tenggelam, tersangkut di tumbuhan air dan rerumputan. Korban yang tergelam, setelah jam 10.30, korban ditemukan. Kondisinya Pak? Korban ditemukan dalam posisi sudah meninggal dunia. Atas nama siapa Pak korban? Mohamad Farizih bin Suherman. Warga desa Tanjung Daya Selatan. Warga dihimbau untuk waspada karena saat ini air dirawa dan sungai meluap dan berarus deras. Dari Ogan Ilir, Fitri Yadi, AINJUS, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.